Assalamualaikum Noval, kemarin Sabtu ada reuni Sosot Lada Nasional di Indonesia seluruh angkatan dan Noval hadir. Di sana mungkin Noval bisa cerita tentang Noval dan kegiatannya sekarang. Waalaikumsalam Kang Leza, saya Noval Leodarata adalah siswa teladan nasional SMA wakil dari Provinsi Nuhulu pada tahun 1997. Pengalaman tersebut sangat menarik bagi saya karena itulah pertama kali saya mengunjungi Jakarta. Kontingan kami naik dengan bus pertama kali, beraktifitas di sana dan akhirnya pulang dengan kejutaan kami naik pesawat. Itu adalah yang pertama kali bagi saya seumur hidup. Jadi itu sangat berkesan sampai sekarang. Kemudian, saya kuliah di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Karena saya waktu itu sangat ingin membuat robot dan saya pikir elektro adalah jurusan yang tepat untuk itu. Walaupun ternyata saya berubah pikiran karena saya lebih tertarik pada ketanaga listrikan dan mendapat kesempatan dengan beasiswa student untuk belajar di Belanda di Delft University of Technology. Di sana saya mendapat kesempatan untuk belajar electrical power engineering di level S2. Kemudian, Alhamdulillah saya juga berangkat ke negara lain yaitu India untuk melanjutkan studi doktoral, kembali lagi menekuni bidang ketanaga listrikan. Dan setelah itu saya kembali ke Bengkulu untuk bekerja di Bengkulu sebagai seorang dosen di program studi teknik elektro yang baru dirikan sejak tahun 2004. Kalau pernah belajar di Indonesia dan Belanda, apa yang menurut novel unik, menarik, dan mungkin bisa diterapkan untuk Indonesia yang menjauh dari pengalaman novel terutama di luar negeri mungkin? Oke, ada. Untuk Belanda misalnya, saya pikir mereka sangat terbuka terhadap hal-hal yang baru atau opini yang baru walaupun berbeda pendapat. Ini menyebabkan mereka sangat inovatif, apalagi mereka sangat disiplin ya. Jadi ini menjadi sumber keunggulan Belanda sebagai negara walaupun sangat kecil tapi punya kinerja ekonomi yang bagus. India sendiri yang dapat kita pelajari adalah semangat kemandirian. Mereka berupaya untuk membuat sendiri semuanya, mulai dari transportasi, pembangkit listrik, dan juga perobat-obatan. Ini kalau bisa diterapkan di Indonesia menjadi sangat baik menurut saya. Apalagi ke Bungkulu dan berkarya di Bungkulu, apa motivasi atau cita-cita yang menjasari keputusan novel itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sifatnya individual. Saya putra daerah, keluarga saya di sana, dan itu sangat menyenangkan. Bekerja dekat dengan keluarga. Yang kedua, dengan pengalaman hidup saya sempat tinggal di beberapa negara, mungkin seperti dua hal yang saya sebutkan sebelumnya itu bisa saya sampaikan kepada mahasiswa, teman-teman, dan masyarakat secara umum yang mungkin bisa menambah atau memberikan manfaat bagi Bungkulu secara umumnya. Kembali sebagai teladan, bagaimana perasaan novel sekarang, kalau melihat ke belakang dulu sebagai teladan, dan kira-kira bagaimana kedepannya novel sebagai teladan ini? Dulu, waktu masih muda, kita punya dua sisi bang. Jadi yang pertama, kita terpacu untuk terus berprestasi, untuk terus maju. Tapi di sisi lain juga, kadang-kadang kita masih tertekan. Karena kita dulu hebat, kita harus selalu hebat. Jadi ini memang menjadi pengalaman menarik dan mungkin dialami oleh semua remaja, saya rasa. Kedepannya mungkin sebagai seorang yang lebih dewasa, saya ingin membantu mahasiswa atau anak-anak muda secara umum untuk melewati fase ini dengan lebih mulus gitu. Lebih baik, sehingga mungkin stresnya agak sedikit berkurang. Dan harapan selama teladan Indonesia mungkin? Selama, sesama teladan Indonesia saya berharap untuk terus, terus saja bertahan menghadapi apapun perjuangan internal yang kita jalani karena kehidupan selalu lengkap ya. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin, ada yang asam gitu. Jadi teruslah berbakti, teruslah mengembangkan diri, dan teruslah tersenyum.